Assalamualaikum Nek Nek Ini Umur Nenek sekarang berapa Nek Umur Nenek sekarang berapa Nek Umur Nenek berapa Nek Umur Nenek berapa Nek Udah lama aku Udah lama dia rasa 15 tahun 105 tahun 105 tahun Entah aku Ini faktor usia karena memang sudah lanjut Ikut KTP Aku mau dimudarkan Mika lagi Ikut KTP itu Kurang lebih 1928 24 atau 28 Nenek generasi keberapa Nek Di Pulau Rempang ini Iya Nek Dari mulai Tuk Yang Nek ingat ini Yang Nek ingat Dari mana yang Nek ingat Dari Tuk ke? Dari Bapak ke? Atau dari mana yang Nek ingat Nek itu Dulu Itu Tuk Nek Mak Nek lah Adik-adik Bapak aku Masalah tahun Kayaknya udah Udah tak ingat lagi Mak aku kan sana Nenek Mbak Nenek aku kan Jawa Tiran nama Banyak dengan Bisa apa nama Kaybala Dulu kan Jawa kan Suka Pertara kan Peranya Perempat Dulu kan Busuk Jadi Mak aku Aik kemar Kemar Di Angkar Semulang Oh Buat Semulang Buat Semulang Jadi Bela-bela besar Bela-bela besar Sampai Kawan di Bapak Orang Cate Oh Dicate Oh Dicate Oh Dicate Jadi Bapak aku buat Kupon di sini Jauh Kelausan Bukan dekat Gini Oh Bukan dekat Luruh Puka sagu Semua Oh Pohon sagu Itu kubur kan Oh Kubur Perjalan tu Oh Kejalanan kate Perjalan sekubur Oh Kubur ke pejalan tu Bukan sagu semua Kami kat sana Ini Baru Sani habis Kaji Ketik aku Dekat Kali Oh Dekatnya Itu Luruh Dulu Dulu Sekarang Tak ada lagi Nenek Nek Nek Waktu merdeka Sebelum merdeka Nenek sudah di sini Merdeka aku sudah kawan dua Oh Dua 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 Anakan Dua 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 Sebeluh Dua 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 Mamak saya, saya, ada lagi ponakan saya, ponakan saya lagi, punya anak lagi. Berarti, pangkat saya sudah, sudah atok pangkat saya, sudah kakek. Sudah kakek. Sudah lima generasi, nenek. Nek, kita kan saat ini, enggak dipindah Pak Rudy, wali kota kita, enggak dipindahkan tempat tinggal. Jadi menurut Nek, macam mana? Nek, enggak dipindah atau tidak? Tidak. Tidak mau. Enggak mau, nenek dipindah. Aku lahir di sini, aku maksudnya di sini juga, aku tanda. Nenek punya kebun kebun kelapa? Apapun, apapun, tetap di sini, ya? Tetap di sini. Kalau mau pindah-pindah bapak aku, mamak aku pindah. Memang nenek menolak keras untuk direlokasi. Dan itu juga alasan kami, sebagai anak cucu, kenapa tidak mau direlokasi. Karena memang sudah ada orang tua-orang tua yang di atas umur 60. Kita berpikir secara cerdas di sini. Oke lah kami orang-orang muda yang masih bisa bekerja untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang yang di atas 60, kalau direlokasi, kerja sudah enggak bisa. Mau cari makan di mana? Apakah pemerintah mau menanggung ekonomi selama hidup lah, kira-kira itu. Karena beliau lah yang membuat kami anak cucunya memang tidak mau direlokasi. Kami berpikir ke depannya memang. Setidaknya kalau kami di sini, mungkin anak cucu yang memang masih bekerja, biarpun sedikit, kami bisa memperhatikan gitu. Dari mulai kesehatan, dari mulai ekonomi. Kalau untuk direlokasi memang kami betul-betul menolak keras memang. Alasan dari orang tua-orang tua kami lah. Sampaikan pesan-pesan Nek ke Pak Rudy, wali kota kita. Jangan sampai kita itu direlokasi, dipindahkan. Saya suka dapat dipindahkan, salam sujudnya Pak Rudy. Aku sama pindah. Terus, Nek. Terus, Nek. Ngomong aja. Cakap aja, Pak. Cakap tentang pindah ini memang. Aku tak mau pindah. Habis semua orang dikampung. Itu aja lah pokoknya alasan dia tak mau pindah. Jadi kita kata banyak-banyak pun tahu, Nek. Yang penting ada satu kata tidak mau dipindah. Oke, berarti memang Nek nggak mau dipindah. Nek, kita coba kita pindahkan. Kirakan ini mudah-mudahan tergerak hati Pak Rudy melihat Nenek. Kita berdoa mudah-mudahan. Kita berdoa mudah-mudahan tergerak hati Pak Rudy. Yang paling busuk. Sedangkan.